Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengkritik usulan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, perihal pengguliran hak angket yang hanya fokus membahas dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden, dan tidak menyentuh urusan pemilihan legislatif di pemilu 2024. Menanggapi itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan usulan itu berdasarkan temuan di lapangan. Yang disampaikan Mas Yandri Logis. Namun dari awal sudah ada indikasi kuat pilpres yang diincar secara serius karena pernyataan-pernyataan dan ekspresi kepentingan presiden yang terang-benderang dan banyaknya bukti-bukti yang terkait dengan pilpres, kata Hendrawan, Minggu 25 Februari 2024. Hendrawan mengatakan laporan dugaan kecurangan di tahapan pilpres ini yang kemudian membuat usulan hak angket dari Ganjar hanya membahas masalah di pilpres. Dia mengatakan usulan hak angket yang fokus ke pilpres itu juga akan membuat kerja pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 lewat mekanisme hak angket di DPR akan lebih terarah. Jadi ini soal tekanan prioritas aja agar efektivitas hak angket lebih baik, lebih mengena sasaran. Tentu jika hak angket jadi digulirkan, ujar Hendrawan. Hendrawan juga berharap usulan hak angket dari Ganjar disikapi secara proporsional. Dia menilai usulan itu dilakukan agar harapan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan bebas dari kecurangan bisa terpenuhi. Hendaknya kita juga melihat angket secara proporsional sebagai ajang pendewasaan kultur demokrasi dan uji reputasi atau komitmen terhadap penyelenggaraan pemilu seperti harapan kita semua, katanya. Hendrawan kemudian buka suara jika hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 juga membahas masalah pilek. Dia menilai adanya perbedaan terkait kecurangan di pilpres dan pilek. Kecurangan pilek terjadi, namun dimensi dan gradasinya berbeda. Ibarat tinju, pilpres kelas berat, pilek kelas bulu, ujar Hendrawan. Semangat, semangat. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.